selamat menikmati selamat menikmati berbatasan dengan desa wanakaya patokannya ada pemadam kebakaran polsek gunung jati dan SPBU grogol teman teman nah sebelah utaranya nanti berbatasan dengan desa mertasingnya di kali pondet oke enak ya lanjut dulu di arah utara ke arah Indramayu menuju desa mertasingnya ya jadi desa grogol ini ada yang sebelah baratnya jalan raya ada yang sebelah timurnya jalan raya enaknya saya jelajah yang sebelah timur dulu sana nyebrang ya dari jembatan jalan bondet di Indomark oke ini dia jembatan bondet teman teman jadi saya akan coba nyebrang ke arah kanan ya nah disini masih masuk mertasingnya teman teman jadi harusnya berang sungai bondet dulu baru masuk desa grogol wah lagi banjir nih kayaknya ya kalinya sungainya ternyata gak bisa langsung ke kiri sini harus muter dulu nih lewatin apa namanya pembatas jalan ini ya oke teman teman sekarang saya sedang berada di bawah jembatan bondet menuju ke arah timur nih pinggiran kali bondet ya hmm baunya sedap sekali bau ikan-ikan asin gitu lah gak tau nih jalan ini bisa tembus ke lautnya ya pengen lihat laut ya biar seger gitu lah siang-siang panas gini buset jalannya hancur lor ini perlu perbaikan nih dari pemdes grogol oke lagi mengolah perang hijau oke lanjut terus teman teman ke arah timur ya di pinggir kali bondet ini rumahnya sih ada yang bagus ada yang sederhana cuma jalannya nih aduh rik bela donut bela donat nah lu main rindang disini banyak pohon ada yang angkal mangga jambu kelapa tapang eh tapang gayam nah kurang tau nih teman teman ini masuknya desa apa sih nih ya apakah masih grogol ataukah merta singa merta singa wooo ngeliat yang begini aja udah hiburan tersendiri nih bagi orang yang rumahnya jauh dari laut jauh dari pesisir ya nah enaknya di depan tuh adem dulu boleh berhenti lihat google maps lur ini masih desa grogol atau bukan nih wah ada yang lagi mancing juga tuh oke teman teman ternyata pas banget perbatasannya disini nih antara desa grogol dengan desa merta singa jadi kalau udah lanjut kesana menuju laut itu masuknya desa merta singa jadi saya harus balik lagi aja ke arah desa grogol teman teman nah disini masih masuk desa grogol nih teman teman kayaknya di sebelah sini ada gang sebelah kiri SMP Negeri 2 Gunung Jati nah SMP 3 nya kalau nggak salah adanya di desa Mayung oh 4Wil Gunung Jati nya disini ya 4Wil pendidikannya di desa grogol ternyata SDN 3 grogol nah kemungkinan sih batasnya disini teman teman ada parit nih enaknya lihat google maps dulu kali oke oke bener teman teman menurut google maps batasnya diparit yang tadi tuh desa grogol ya oke batasnya diparit ada gang ke kiri teman teman ke arah selatan ya ini masih masuk desa grogol ini masih masuk desa grogol ini masih masuk desa grogol ada hajatan ternyata yaudahlah oke ada gang lagi coba sini kurang tahu nih ada tembusannya nggak kelihatan sih mentok tuh ya oke tapi oke oke hai hai oke jadi sekarang saya akan jelajah blok sebelah baratnya jalan raya desa grogol ini teman-teman nah enaknya nyebrangnya dimana nih sampai batas paling selatannya desa grogol dulu kali ya di deket polsek Gunung Jati hai hai oke udah kelewat teman-teman nyari puteran sini nih kelihatan 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 nah oke lor ini gang paling selatan dari desa grogol jadi perbatasan dengan desa wanakaya wanakaya sebelah kiri dan grogol sebelah kanan jadi jalan ini sebagai pembatas antara dua desa saya pernah lewat sini waktu jelajah desa wanakaya dua hari yang lalu kelihatan kelihatan oh jalan anda hancur Wow Enaknya Balik lagi aja Oke Saya ingat saya Saya lewat sini Waktu Desa Wana Jelajah Desa Wana Kayak Adalah Pengan Sepak Bola Desa Grogol Sini Cukup silo ya Sekitar Jam 2 Siang Ini Lapangan Bola Desa Grogol Oke Lanjut lagi Teman-teman Lapangan sepakbolannya Bagus ya Terawat lah Kayaknya sering dimainin Ada gang ke arah Barat nih Saya coba masuk Kurang tau blok apa Atau gang apa namanya Dari lapangan bola Tadi Oke Rumah-rumahnya Bagus-bagus Teman-teman Kalau kesana Kayaknya Warna kaya Oke Ada yang lagi Hajatan Panas Rame banget Ada pertigaan Saya coba ke arah Kanan dulu Oke Ada masjidnya Teman-teman Masjid Desa Grogol Enak Salat dulu Darussalam Desa Grogol Oke Teman-teman Jadi Saya habis Salat Duhur Di Masjid Darussalam Desa Grogol Lanjut lagi Perjalanan Menjelajah Gang-gang lain Di Desa Grogol Oke Ternyata Disini Ada kantor Kunya Teman-teman Kantor Grogol Jalan Jalan Olahraga Nomor 31 Jadi Di Sebelah Baratnya Lapangan Sepak Bola Ada Beringin Besar Ini Di Lapangan Bola Beringin Paudulil Albab Tadi Ada Gang Juga Tengah-tengah Tengah-tengah Lewat Laya Gak usah Laya Nyoba Muterin Lapangan Rumbah Lotek Redok Ada Disitu Sekarang Saya Sedang Berada Di Sebelah Timurnya Lapangan Bola Grogol Disini Kayaknya Ada Sekolahan SD Kayaknya SD SDN Dua Grogol 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 Sudah Mulai Mendung Teman-teman Di Barat Selatan Dari Dari SDN 2 Grogol Ke arah Utara SDN 1 Grogol Ada lagi Disini Jadi Ada SDN 1 Dan SDN 2 Ada Kedeketan Ada Degang Lagi Dideket SDN Kantin Oke Jadi Ini Tembusnya Di Jalan Yang Tadi Saya Masuk Jalan Perbatasan Antara Grogol Dengan Warna Kaya Oke Skip Sampai Jalan Raya Desa Grogol Nah Perbatasannya Di Jembatan Kalibondet Jadi Saya Coba Kesini Lipir Ke Bawah Jembatan Kalau Di Google Maps Ada Jalan Irigasi Gak Tahu Bener Gak Mudah Mudah Ya ya udah terlanjur lanjut aja lah ya selagi masih bisa dilewati sama motor ada rumah di atas tanggul ada pemakaman teman-teman ada jalan tengah membelah pemakaman oke ternyata disini di samping kanan saya nih ada kapal-kapal nelayan bersander ya di kali bondet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada jalan sempit nih enaknya berhenti dulu kali ah oke kelihatannya ada jalan teman-teman tadi tembusnya di pemakaman ya ya coba aja lah biar tahu juga sih buntaan 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 Wow jalannya makin sempit aja nih teman-teman Oke lor jadi baterainya mati tadi situ ganti dulu ya Saya lanjut lagi nih di jalan apambuh jalan tengah mungkin Kalau di Google Maps nanti temui saya pemakaman ya Oh ini dia ada jalan membelah pemakaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luas banget lor pemakamannya Oh ya balik lagi di jalan yang ini nih Oke deh nah teman-teman tadi saya dari arah sini nih ke sini ya ke kiri coba lanjut ke arah barat lagi melipir di pinggiran tanggul Oh ada yang bikin kapal juga sini ya mantap Nah ini sepertinya jalan paling Paling barat kali ya apa ada lagi Oke ternyata nggak ada lagi teman-teman Buntu ya Buntu selur Oke teman-teman seperti ini jalan paling Barat di desa grogul ya dari arah utara ke selatan Rame dan padat nih jarak antara rumahnya rapat ya Banyak genggang sempit tapi ya nggak usah lah Nanti durasinya terlalu lama Lima putra tani oke sepertinya ini nanti jalan tembus ke kantor ke Wugrogul ini teman-teman kayaknya sih ya cukup rindang banyak pohon mangga nangka jambu Ada genggang lagi tuh Ada jalan lagi tuh tadi ah nggak usah ya lanjut aja lah nah kan bener ini ada kantor ke Wugrogul dan masjid desa grogul Nah tadi saya kesana muterin lapangan berarti ada gang sini nih Belita gipsum Sebelak si kembar waduh polisi tidurnya duur-duur lor Oke ini jalan yang tembus ke tengah pemakaman ya Sini aja nih Sini aja Sini aja Disitu ada gang sini gang juga Coba sini dulu deh Nah di pinggir kiri ada parit nih temen-temen Jalanannya sempit nih cukup buat motor doang mobil mah nggak mungkin masuk Oke tembusannya jalan ini lagi Hancur temen-temen jalan desanya ya perlu perbaikan nih dari Pemdes grogul nih Habib Oter Habib Oter Ada Indomaret disini Es puter Madura Kayaknya ini deh Habib Oter Abub Coba Mosa nah betul ini terakhir berarti oke teman-teman jadi mungkin sekian saja penjelajahan saya di desa gerogol samatan gunung jati kabupaten cirbon terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh